Terkah, kapan, dan di mana waktunya Allah akan menjemput nyawa kita. Tidak ada yang tahu kecuali dengan rahasia Allah SWT. Nah kematian itu tidak memandang apakah tua maupun muda. Kematian itu tidak memandang apakah sehat maupun tidak sehat. Kematian itu tidak memandang apakah punya jabatan maupun tidak punya jabatan. Apakah siap maupun tidak siap. Jika Allah berdendam semua akan bisa terjadi. Coba kita lihat pak di dunia ini tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Coba kita lihat Nabi Adam AS. Kenal Nabi Adam? Kenal di mana? Tahu Nabi Adam? Tahu Tahu. Anda kenal. Kalau kenal berarti termasuk manusia purga. Itu Nabi Adam AS. Dahulunya tidak ada. Kemudian Allah bentuk dari tanah liat. Kemudian Allah tiuhkan ruh. Maka terciptalah Nabi Adam. Artinya, Anu tidak ada. Kemudian ada. Allah mampu apalagi kalau memang sudah ada. Kemudian tidak ada. Mudah bagi Allah. Betul? Coba kita lihat kisahnya Nabi Idris alaihissalam. Adalah manusia yang pernah dua kali meninggal. Jikalau maunya Nabi Idris. Jikalau erauhna Nabi Idris. Mungkin tidak akan bisa terjadi. Akan tetapi kehendak Allah. Semua mudah bagi Allah. Coba kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperjalankan dari Masjidil Haram Megang ke Masjidil Aqsa Palestina. Dari Palestina naik langit pertama sampai ke langit ketujuh. Pada langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha. Dari Sidratil Muntaha menuju ke Mustawah. Dari Mustawah menuju ke Sabah. Jikalau maunya Rasul. Mungkin tidak akan bisa terjadi. Akan tetapi kehendak Allah. Semua bisa dan bisa akan terjadi. Jikalau Allah berkehendak. Cukup Allah katakan. Jika Allah berkehendak. Cukup Allah katakan. Jadi maka jadilah. Jadilah mati ngasinjak ini. Betul tidak? Betul. Ada jabatan na mati. Tidak ada jabatan na mati. Orang kaya mati. Kasiasi mati to polisi. Tidak ada jabatan na mati. Mati to pustas ka. Orang kaya mati. Minelat carama. Siapa mo carama? Mati kaya mati kaya mati sekarang. Betul? Tapi kematian adalah merupakan kepastian. Mau atau tidak mau. Siap maupun tidak siap. Semua kita akan kembali kepada Allah SWT. Makanya hadirin sidang jamaah ta'ziah. Jadikan kematian itu. Merupakan pembelajaran besar buat kita. Makanya kata Rasul. Ketika di dalam sujud terakhir. Sudah sujud terakhir. Tidak apa-apa dikasih lama-lama. Sujud tak di situ. Supaya mintati kepada Allah. Agar kita salah dimatikan dalam keadaan kebaikan. Terima kasih. Terima kasih.